Oke so kembali lagi di Tokopedia Battle of Friday 2018 Bye ISPL Matchday ke-16 Kembali lagi bersama gue Beth So disini kita bakal ngelanjutin lagi Untuk game yang kedua Dari match yang kedua untuk hari ini juga Antara tim XCN Versus tim NXL yang tadi Tim XCN sudah Mengamankan satu poin terlebih dahulu Dengan kehadiran Kari Itu bisa kayak tadi Bener-bener merubah banget Tempo permainan Pas dia udah mulai ke arah mid game Dimana item yang sudah cukup jadi Dan sangat-sangat mengganggu ya Dan dari tim XCN sudah melakukan ban Terhadap Elise Sedangkan tim NXL Ke arah hari Ban So Leomord juga sudah di ban Oleh tim XCN Gak mau Leomordnya lepas juga ke tangan Dan XL Dan Cloud lagi-lagi yang di ban Oleh tim NXL Apakah Kari bakal di first pick lagi Oleh tim XCN Tadi sebenarnya kalau tim Dia di game yang Pertama dia dapet second pick ya So grog yang sekarang bakal diamankan Terlebih dahulu Melihat tadi Untuk game yang pertama Memang bener-bener ngeselin banget sih Dari Seorang grog itu ya Chow Chow Dan sementara itu Oh lagi-lagi Kaja Menjadian dalam pick Kali tim NXL Oke Chow Chow Kaja Pilihannya sangat tepat Dimana dua initiator ini bakal Saling bekerja sama Untuk mendapatkan kill Atau mencuri Menculik Core-core dari tim XCN Dimana itu bisa Salah satu faktor juga Yang bisa Merubah jalanan pertandingan Tapi sementara itu Bad Boy lagi-lagi mendapatkan Kari Dan Martis Ini menurut Dua hero yang sama Seperti game yang pertama tadi Yaitu Martis Dan juga Kari Tapi sekarang Aldousnya Diamankan terlebih dahulu Oleh tim NXL Yaitu Jasuke Ini bakal ganggu banget sih Dari Tim NXL Kalo Aldousnya bisa Ngedrug sampe ke late game Ini bakal jadi bahaya banget Untuk tim NXL Karena bisa aja Dari seorang Aldous Langsung ngeburst down Ngincer ke arah Kari Dimana damage yang dihasilkan Di late game itu Bener-bener besar banget Jadi mesti berhati-hati juga Dari seorang Bad Boy Karena bisa aja Dia yang jadi Incerannya juga Tapi dari tim XCN Langsung Ke band Gashen Tapi Harley masih open Kagura masih open Tergantung dari kedua tim Apa yang bakal digunakan Match Match apa yang bakal digunakan So Arse Oh Akai Yang di-ban Belakangan ini Akai sering di-ban Kalo gak sering di-pick ya Kalo tadi di game Match pertama Dari tim Bigetron Dia sering banget Nge-pick Akai Tapi dari tim NXL Dia udah nge-ban Akai Sekali apa dua kali Tadi kayaknya dua kali Kalo gak salah ya Dan Perseus Dengan Harley-nya Ini tadi kayak bener-bener Dia udah Cukup banget Dapetin beberapa kill Setiap rotasi Yang dia lakukan Tapi Sangat disayangkan Kayak Sempat momentum Dipegang tim NXL Tapi Tim XCN Ngebalikin keadaan Pas tadi kayak Yang aku bilang Ini mancing lordnya Atau gak ya kan Dari Perseus Terus tiba-tiba Disamperin sama tim XCN And then Boom Diamankan Oleh Tim XCN So last picknya Lancelot Bakal digunakan oleh Arse Pilihan yang Sangat tepat sekali Karena memang Butuh Immune juga Butuh puncture yang pas Butuh town rose juga Butuh phantom execution juga Buat Ngamanin Keberadaannya Seperti tadi kita bisa lihat Kayak Dimash pertama Rack Bisa Ngelamatin dirinya Dengan phantom execution Dari last hit carry Yang kayak bener-bener Dia kena last hitnya Dia bakal mati Tapi Dengan adanya phantom execution Dia bisa Ngelamatin dirinya Dan itu Bener-bener well done banget sih Oke So kita masih Menunggu Untuk game yang kedua Untuk game yang kedua Di Rise 2-3 series Antara tim yang XL Versus Team XCN Oke so Inilah dia game yang kedua Dari match yang kedua Untuk Tokopedia Battle of Friday By ISBL Untuk match day yang ke-16 Yang bakal Temennya oleh Betancel So Ini mungkin kayak Dari tim XCN Dia bakal Terus nge-cover di mid lane Terus sambil nge-gang Dengan adanya bantuan Patrick Jadi dia bakal ngebantu Nge-haras juga Dengan adanya Skill Ring of order Kayaknya dia bisa Nge-ganggu banget Di pergerakan Dari tim XCN ya Dan Perseus Yang bakal di-cover Oleh Chou-Chou Yang sekarang menggunakan Chou Chou-Chou Menggunakan Chou Yes Chou-Chou-Chou Terus sekarang Jasuke Yang bakal menggunakan Aldous Dan rotasi Karena bottom lane Dari tim NXL Itu mengamankan Gold buff Yang ada di bottom Tapi sementara itu Patrick Yang bakal menjadi Pengalahan Isu Oh bener-bener Low HP banget Tapi masih Ada Aegis Nampaknya Oh bakal ketangkep oleh Ruby Jasuke Masih ada Flicker Masih bisa menjawabkan dirinya Tapi datang SK Cuddles Rotasi karena bottom lane First Blood Basih ada amankan oleh Bad Boy Tapi sementara itu Double kill For Bad Boy Kari-kari-kari Bener-bener ini Faktor penentu juga Yang bisa ngangkat Gold swing dari Bad Boy Di early game Tapi sementara itu Exo-Exo Bakal menjadi off lane Dia bakal bertahan Di top lane sendirian Menghadapi Harley Perseus Asura Aura dikeluarkan Oh oh Masih belum ada Inisiasi lanjutan Tapi Patrick udah mulai Kayak Tapi sayang banget Kayak Patrick masih level 2 Dia butuh banget level 4 Terlebih dahulu Agar bisa rotasi Kemana pun Dan kemana pun Dan kapan pun Biar bisa lebih mudah Soalnya kok dia masih level 2 Kayak Sayang banget gitu Tapi sementara itu 3 orang 4 orang Bakal rotasi Dari tim XCN Di arah bottom lane Langsung menangkap Terus orang Patrick 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 Harus terkena wild charge Dan harus tershotdown Tapi disini Ars Dan juga Seorang Yasuke Masih bisa bertahan Di dalam turret Tapi Yasuke Hide in the bus Bakal langsung di dive Nampaknya Dikuarkan barrier Masih ada Thon Rose Phantom execution Dikuarkan Oh oh Ruby Bad boy Tapi rosasi juga dari fear Masih ada flicker Dari Thon Rose Dari seorang Lancelot Tapi ultimanya juga Dikuarkan oleh Aldous Hanya membuka vision Tapi langsung mengincar Ke arah Kudels Groknya bakal digeprek Tapi terlalu dive in Malah wild charge Dikuarkan berhasil ngebunuh Ke arah Kudels Tapi sementara itu Dia juga harus tershotdown Yasuke Sebagai gantinya Dimana tadi dia ngedive Dia berhasil ngebunuh Tapi dia juga Menggantikan nyawanya Untuk mendapatkan kill Dan gold bottom buff Sudah diamankan Oleh tim XCN Sementara itu Ditoplay Deadly magic Poker trick Masih ada regen Dari EXO-EXO Masih bisa bertahan Dia hiding the boss Oke poker trick Ausura aura Mortal Coil Bakal di backup lagi Oleh Kudels DMG sangat besar Ditambah daisy mate Berhasil ngebunuh Seorang Perseus Tapi cow-cow dengan cow-nya Masih bisa mundur Dari EXO-EXO Bisa menyelamatkan dirinya Dari Sergapan cocok Divine Jasmine Flicker Dikuarkan Dari seorang Patrick Menangkep Ke arah Nese Tapi Nese Masih bisa bertahan Well Bener-bener Nice banget Dari Ruby Nese Tapi sementara itu Jasuke di bottom lane Bad boy The wave dragon Dikuarkan Karena bad boy Deadly magic Poker trick Semua damage Masuk Ke arah bad boy Namun di bottom lane Jasuke juga harus Ter-shutdown Malah Martis Ars juga bakal lyncher Kadel sendirian Bakal lyncher oleh Tiga orang dari tim NXL Masih bisa mundur Karena terlalu Thank you juga Nantara itu Chow-Chow Dengan Chow-nya Pakal rotasi lagi Tapi kayak Rotasi terus Tapi ke arah Bottom lane Ternyata tim XCN Sudah memulai Inisiasi Ke arah Turtle Hight in the bus Patrick dan juga Chow-Chow Sudah mulai bersiap-siap Oh dan Turtle Berhasil diamankan oleh Fear Asura aura Kornek Ke arah Patrick Patrick Desimet dikeluarkan Sugamugyo juga Berhasil ngebunuh Ke arah Seorang Patrick The middle turret Bakal langsung jadi The next objective Dari tim XCN Tapi ada Thon Rose Ada battle Yang sepusion Don Raffol Masih bisa mundur Tapi Aduh tersetdown Dari seorang Lancelot Dan juga Chow-Cow Dengan Chow-nya Perseus Masih bisa mundur Tapi sementara itu Yasuke di bottom lane Bakal melakukan Split push Menjadi Tulang punggung Untuk tim XCN Tapi sementara itu Mega kill Berhasil didapatkan Oleh seorang Martis Dengan Desimet Tapi ada Fear Mengetahui Pergerakan dari Yasuke Ultimate di gol kekuarkan Yasuke langsung mengincer Ke arah Seorang Bad Boy Untuk kabur Hanya untuk Melewati map Sementara itu Bakal bertemu dengan Exo-Exo Exo-Exo langsung Menggunakan flickernya Untuk menyelamatkan dirinya Tapi sementara itu Disini Bad Boy Sendirian Tanpa ada kawalan Harus berhati-hati Karena ada 3 orang Dari Timena XL Yang ada di top lane Oh oh Emuvennya Dikuarkan dari Seorang Ruby Yasuke Harus tershotdown Solo kill By Nese Well 3 kill Berhasil didapatkan oleh Nese Ini bener-bener Luar biasa banget Walaupun Ruby Menggunakan emblem tank Tapi kayak damage Yang dihasilkan Bener-bener besar banget Bakal dikejar terus Oh oh Dweb Dragon Langsung marah ke dalam Turret Nese masih ada flicker Masih bisa Selamat Nampaknya Nice banget Dari Nese Tapi sementara itu Oh oh Sugamugio Kena 2 orang Sampai wild charge Langsung saja Men-shutdown Tapi sementara itu Nese juga harus Digantikan Harus terbunuh Dan middle turret Juga harus Down dari Timena XL Oh oh Ultimate Dari Aldo Sosok mengincar Karena Fear Fear bakal dicer Oleh Yasuke Tapi masih bisa mundur 4 orang bakal Mengincar karena Yasuke Yasuke masih flicker Bakal dikejar Bakal keluarin barrier Chow Chow Dengan Chow nya Juga harus ter-shutdown Lagi-lagi Dan ditambah Dengan Yasuke Juga harus ter-shutdown Tapi sementara itu Double kill Berhasil dapetin oleh Soxo Berhasil ngebunuh Pergerakan dari Harley Oh hanya tersisa Patrick The last man standing Apakah bakal langsung Di-end untuk game Yang kedua Triple kill For Exo Exo Dan game Tim yang kedua Berhasil diamankan Oleh tim XCN Wow 2-0 Dari tim XCN Masih ada 2 game lagi Masih ada kesempatan Untuk tim NXL Untuk Mengamankan poinnya Di match Day yang ke-16 ini Nah ini benar-benar Damage yang sangat besar Dari seorang NXL Dengan ruby nya Bisa dapetin 3 kill Dan sekarang yang menjadi MVP Yaitu XO-XO Dengan Mendapatkan 8 kill So Kita akan beri sejenak Dan Bakal lanjut lagi nanti Untuk game yang ketiga So stay tune Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax